The world is what you do, it is not where you are, jadi apa yang kamu kerjakan, kerja itu apa yang kamu kerjakan dan hasilkan, bukan kamu berada di mana. Hai Master Yen, ketemu lagi bersama saya Ino di Master Talk, Inspiration Talk with the Master. Hari ini kita akan berbincang santai bersama Bapak Lintar Wardana, General Manager, Solusion Architect, Master System Infotama. Halo Pak Lintar, apa kabarnya nih Pak? Kabar baik, kabar baik ya Pak. Nah ngomongin soal dampak pandemi terhadap perusahaan IT di Indonesia, kalau Bapak sendiri sekarang ini experience kerjanya seperti apa Pak selama masa pandemi? Ya jadi sebenarnya bersyukurnya adalah aktivitas kita, load kita kalau dibandingin atau di compare sama sebelum pandemi sama sekarang itu bersyukurnya masih tetap sama gitu ya. Cuma memang agak berbeda sedikit aja, itu aja sih Pak Ling. Tapi kalau misalnya ditanya kesibukannya apa, sebenarnya secara simpelnya saya dan tim itu bertugas untuk memastikan customer-customernya kita itu mendapatkan solusi-solusi yang terbaik dari Master System. Oke, nah Pak pandemi ini kan sudah kita rasakan selama satu tahun ya Pak dan ternyata banyak customer yang mungkin tadinya enggak sadar kalau dalam operasionalnya itu ada masalah dan sekarang mulai kegali nih ternyata ada masalah dan baru mulai panik bagaimana cara mengatasinya. Nah kalau tim palintar sendiri nih secara culture internal terdampak enggak sih Pak? Iya jadi kalau misalnya ditanya terdampak atau tidak terdampak ya pastinya terdampak. Tapi bersyukurnya adalah dan beruntungnya kita itu bekerja di perusahaan IT, perusahaan teknologi, jadi perusahaan yang berbasiskan teknologi. Nah jadi yang pertama adalah kita itu sudah terbiasa sebenarnya dengan situasi seperti sekarang. Sebelum pandemik itu kita apa namanya terbiasa untuk melakukan pembelajaran dari jarak jauh, melakukan kolaborasi secara remote, melakukan delivery informasi ke customer, itu semuanya secara remote. Jadi kalau boleh dibilang adaptasinya sedikit lebih gampang, jadi kalau misalnya orang lain 100 mungkin kita adaptasinya sekitar 50 lah ya. Dan tambahan lagi bahwa kita juga bekerja di master system perusahaan IT, jadi kita itu dibekali dengan tools-tools yang mumpuni lah istilahnya. Jadi mulai tools yang simple kayak model remote VPN, kemudian Webex untuk kolaborasi, kemudian ada e-learning system, ada apalagi namanya human capital aplikasi, MIHCM, jadi kita bisa melakukan absensi secara remote. Jadi semua kita dibekali pertama, yang kemudian yang kedua adalah adaptasinya jauh lebih gampang, itu sih Ino. Oke, nah ternyata kan Pak Lintar dengan timnya sudah sangat mempersiapkan semuanya dengan baik nih Pak. Nah tapi Pak, saya punya penelitian dari Gartner bahwa 74% perusahaan itu berencana untuk memindahkan karyawan ke lingkungan kerja jarak jauh secara permanen atau work from home nih Pak. Nah sebenarnya definisi workplace sekarang ini seperti apa Pak? Ya menarik ya artikelnya kebetulan juga saya baca, jadi kalau kita ngomongin artikel dari Gartner terkait dengan workplace, dia sebut bahwa work itu, work is what you do, it is not where you are, jadi apa yang kamu kerjakan, kerja itu apa yang kamu kerjakan dan hasilkan, bukan kamu berada di mana, gitu ya. Jadi yang penting adalah outcome-nya apa, gitu ya. Jadi artikel itu juga menyebutkan bahwa workplace, future workplace ya, tempat bekerja ke depan atau masa depan itu seperti apa sih? Jadi mereka sebut bahwa ke depan, at least 4-5 tahun ke depan itu, workplace itu adalah hybrid. Artinya bisa di kantor, bisa di luar, on the go gitu, atau work from home. Jadi nggak mungkin lagi namanya itu ke depan bekerja itu 100% di kantor semua. Jadi pastinya akan, apa namanya, hybrid gitu ya. Jadi kalau di artikel itu juga bilang bahwa angkanya tuh kalau nggak salah sekitar 60% nantinya yang di kantor, gitu ya 60%. Dan kemudian si Gartner juga sebutin bahwa challenge utama untuk melakukan hybrid, untuk membawa karyawan tersebut kembali ke kantor adalah gimana caranya perusahaan itu memastikan bahwa protokol kesehatan itu berjalan baik dan benar, gitu ya. Benar-benar perusahaan itu comply terhadap compliance COVID-19 atau compliance yang terkait dengan pandemik tersebut. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau misalnya masalahnya itu, kita ya yang bekerja di sektor industri IT, itu bisa menyumbangkan apa? Sumbang sih kita industri IT itu seperti apa? Nah, oleh karena itu, master system sendiri itu sebenarnya punya satu solusi yang kita sebut dengan return to workplace. Apa itu return to workplace, gitu kan? Nah, jadi return to workplace itu sebenarnya adalah suatu solusi, gitu ya, yang memanfaatkan infrastruktur wireless, Wi-Fi, plus analitik. Dan dengan memanfaatkan itu semua, kita bisa memprovide beberapa use case yang terkait dengan COVID-19. Use case-nya apa aja? Termasuk juga sistem contact tracing. Jadi, kita nggak perlu lagi yang namanya contact tracing itu manual. Nulis-nulis manual, kemudian apa namanya, nanya lagi, kamu kemarin dua minggu lalu ketemu siapa, berapa lama, di mana, gitu kan? Itu contact tracing. Dengan sistem teknologi yang ada, return to workplace itu bisa provide secara otomatik. Kemudian use case berikutnya adalah people density detection. Istilahnya kalau bahasa Indonesia ini adalah pendeteksi kerumunan. Jadi, kalau misalnya, apa namanya, kita bisa bikin policy di kantor kita atau di manapun, industri-nya apapun, kita bisa bikin apa, semacam policy di area tertentu bahwa itu tidak boleh lebih dari lima orang. Sistem itu bisa mendeteksi secara otomatik. Nah, jadi itu sebenarnya yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah, ini masih ngomongin Gartner nih ya, jadi masalah cyber security. Jadi, cyber security itu jadi semakin penting dengan situasi sekarang, you know. Jadi, orang tadi kan ngomongin hybrid. Ada yang kerja di rumah, ada yang kerja di kantor, gitu ya. Tapi begitu orang kerja secara remote, itu cyber security cukup penting. Jadi, ada salah satu, saya cerita sedikit. Ada salah satu artikel yang dipublish sama salah satu prinsipal kita. Jadi, kita juga berpartner dengan prinsipal itu. Jadi, di artikel tersebut, mereka melakukan research, you know. Jadi, dia menanyakan ke sekitar 3 ribuan responden, kalau nggak salah, ke lebih dari 100 negara. Salah satunya Indonesia. Yang menarik adalah hasilnya. Jadi, Indonesia, apa namanya, sebagian besar respondennya itu lima besar. Indonesia mengatakan bahwa kita itu lebih, kita siap. Kita siap melakukan aktivitas work from home. Jadi, Indonesia itu sangat siap. Tetapi, ada juga hasil research itu. Masih di artikel yang sama mengatakan bahwa cyber threat itu, itu meningkat di Indonesia. Jadi, siap, tapi cyber threatnya meningkat. Pertanyaannya, kenapa bisa meningkat? Jadi, gini sih analisanya. Di artikel itu adalah, jadi kalau kita melakukan work from home, itu kan policy security kita, cyber security kita, apa adanya? Tidak sama dengan policy kita pada saat di kantor biasanya. Kalau di kantor itu kan canggih lah ya. Secara perimeter security ada, ada firewall, ada macem-macem, ada web proxy, ada web security, dan sebagainya. Ada DNA security. Tapi, begitu kita pindah kerjaannya ke rumah, kita itu, apa namanya, proteksi cyber security-nya jadi simple. Jadi, simple. Ya, mungkin ada remote VPN, tapi kan itu VPN hanya melakukan enkripsi. Dan remote VPN itu tidak menyelesaikan semua masalah. Apakah orang yang melakukan remote VPN itu, itu dia tidak browsing-browsing macem-macem misalnya. Sehingga mengundang phishing, mengundang malware. Sehingga data privacy itu semakin kompromis. Sementara data itu kan penting kalau buat kantor. Apalagi buat regulated company ya, regulated perusahaan seperti banking ya. Menurut saya itu sih. Oke. Pembayangannya pendek, tapi jawabannya panjang ya. Gak apa-apa, Pak. Nah, dari yang tadi Pak Lintar jelasin nih, kita bisa tahu bahwa ternyata banyak sekali aspek yang harus kita pikirkan ketika kita mau mempersiapkan workspace yang secure gitu ya, Pak ya. Betul, betul. Jadi, dua itu ya. Jadi, sedikit menekankan bahwa yang pertama adalah perusahaan itu harus memastikan bahwa begitu dia balik, apa namanya, ajak karyawannya balik ke kantor itu bahwa mereka melakukan protokol kesehatan yang cukup ketat. Itu pertama, ya kan. Yang kedua adalah juga begitu mereka memutuskan bahwa karyawan tersebut melakukan pekerjaan secara remote, baik work from home, baik itu on the go, baik itu di customer, itu juga perlu dipastikan itu cyber security policy-nya. Apa yang di-deploy di kantor pusat itu atau di kantor secara fisik itu juga ter-deploy policy-nya atau policy-nya secara konsisten itu ter-deploy. Intinya itu. Ya, oke. Nah, ini kan jadi banyak aspek nih, Pak, sebenarnya. Tapi, walaupun seperti itu, kita kan harus tetap stay relevant lah supaya kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Tapi, gimana caranya kita supaya tetap stay relevant tapi tetap mudah untuk dilakukan, Pak? Ya, jadi pertanyaannya bagus banget ngomongin stay relevant ya. Jadi, memang stay relevant itu cukup banget, cukup penting lah menurut saya ya. Jadi, kalau kita tanpa situasi pandemik aja, kita kerja di perusahaan IT ya, perusahaan teknologi, itu kan sangat dinamis banget gitu ya. Itu memang relevansi terhadap bisnis, terhadap requirement customer, itu memang cukup penting. Kita harus berusaha tetap stay relevant. Jadi, sekali lagi stay relevant itu penting ya. Apalagi sekarang situasi pandemik, Ino. Ya kan, semakin dinamis lagi. Gitu kan, semakin dinamis. Jadi, apa namanya, yang kita temui, catatan saya gitu ya, satu tahun belakangan ini, ketemu customer, itu ada beberapa solusi kita yang dulunya relevan. Begitu kita ngomong lagi ke customer, diskusi lagi, jadi nggak relevan sama sekali. Jadi, aneh gitu kan solusinya, orang kita nggak ada yang pakai, kok solusi itu gini-gini dan sebagainya. Begitu juga sebaliknya. Ada yang dulu solusi kita ya, solusi IT kita itu yang nice to have. Boleh ada, boleh nggak ada, ya kan. Tapi begitu sekarang, itu sangat relevan. Aneh ya. Jadi, memang situasinya di customer kayak gitu sekarang. Tapi kalau di customer sendiri nih, Pak, sekarang apa sih, Pak, yang sedang hangat dibicarakan gitu, Pak? Ya, jadi relevansinya, jadi catatan saya nih, satu tahun belakangan, kebetulan kita di bulan Maret nih, jadi pas bener satu tahun. Jadi, saya udah sedikit, ya keinget-inget lah dan coba kita summary-in ya. Jadi, ada beberapa yang sebenarnya jadi hype, gara-gara situasi pandemik ini, you know. Jadi, yang pertama itu, diskusi saya terkait dengan omnichannel contact center. Jadi, kalau contact center teknologi dulu sebelum pandemik, udah penting sih, ya kan. Tapi, sekarang situasi pandemik, itu semakin lebih penting lagi, you know. Kenapa? Jadi, ini berdasarkan diskusi saya sama customer, bahwa beberapa customer kita, ya, yang punya consumer business, retail, gitu ya, maupun yang punya public service, gitu ya, government, BUMN yang punya public service, mereka tuh punya kantor cabang. biasanya customer-nya mereka itu beri interaksi secara fisik. Ke cabang, mau ngurus apa, mau ngurus ini, mau nge-print buku tabungan, misalnya, mau ngurus apalah, gitu kan. Mau buka rekening baru, gitu. Sekarang, itu nggak bisa. Karena situasi pandemi, kan. Jadi, orang takut. Kemudian, regulasinya government juga, nggak boleh, apa namanya, menghindari kerumunan, gitu kan. Nah, pertanyaan berikutnya, interaksi antara customer-nya dan company tersebut, gimana caranya?